Bapak-Ibu, kenapa saya mengajak untuk pertemuannya di IKN? Yang pertama, memang saya ingin saudara-saudara semuanya melihat IKN, melihat progres kota masa depan itu seperti apa, melihat semangat transformasi itu seperti apa, agar apa? Agar semangat transformasi yang ada itu bisa Bapak-Ibu bawa pulang ke daerah, ke wilayah, untuk dikembangkan di daerah masing-masing. Baik, karena di sini gedungnya harus green building, di sini transportasinya nanti harus transportasi hijau, pemakaian listrik yang kita ada sekarang ini juga dari energi hijau, itulah masa depan dunia. Dunia semuanya menuju ke sana semuanya, dan kita ingin juga menuju ke sana tetapi mendahului dari yang lain. Dan kita tahu, setiap pemimpin pasti memiliki cita-cita, pasti memiliki visi, pasti memiliki mimpi besar yang ingin diraih. Misalnya, memujudkan pembangunan Indonesia sentris dalam rangka pemerataan dan keadilan, bukan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Kemudian juga mewujudkan Indonesia emas di 2045, 20 tahun yang akan datang. Target kita, kita sudah mencapai GDP lebih dari 23 ribu, GDP per kapita 23 ribu US dollar. Untuk apa? Memujudkan Indonesia emas di 2045 untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Dan di mana untuk menggapai itu tidak jarang kita mempertaruhkan banyak hal, karena keputusan-keputusan besar apapun itu pasti ada resiko, pasti ada tantangan. Dan Bapak-Ibu sebagai pemimpin, sesuai dengan tugas dan mewenangnya, sesuai dengan jenjang kepemimpinan di TNI dan Polri, dalam lingkup baik kabupaten, kota, provinsi maupun nasional, harus berani memutuskan, berani mengambil langkah, baik langkah kecil, langkah besar mau, langkah sedang. Semuanya harus berani untuk hal-hal yang berdampak besar bagi negara kita, mulai dari kabupaten, kota, provinsi naik ke atas, menjadi sebuah agregat nasional. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa kepindahan IKN Bukota Nusantara ini bukan sekedar pindah gedung, bukan sekedar pindah istana, bukan sekedar pindah lokasi, atau berubah tempat kerja, bukan itu. Tapi yang kita inginkan, keinginan besar kita adalah ada perubahan, pola pikir kita, mindset kita, ada perubahan pola kerja kita, ada perubahan budaya kerja kita. Yang kita inginkan itu, dari yang tidak efisien menjadi efisien, jadi dari yang muter-muter menjadi cepat, ada target waktu. Sudah ada yang berbelit-belit menjadi simpel dan sederhana. Karena sudah sering saya sampaikan ke depan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara yang kecil, tidak, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Untuk apa tadi perubahan pola pikir, perubahan pola kerja, perubahan budaya kerja, untuk membentuk karakter kepribadian Indonesia maju, untuk membentuk mental bangsa yang maju. Kalau kita enggak mengarah ke sana, sulit kita bersaing dengan negara-negara lain. Semangat ini yang saya harapkan bisa saudara-saudara bawa sekembalinya dari IKN Nusantara. Semangat memperbaiki tata kelola, semangat memperbaiki manajemen birokrasi, baik yang ada di TNI maupun yang ada di Polri, agar TNI dan Polri semakin profesional. Sehingga rakyat makin merasa terlindungi, sehingga rakyat semakin merasa diayomi, sehingga apapun status sosialnya, baik itu pejabat, baik itu pengusaha, baik itu tukang gorengan, baik itu sopir, semuanya merasa diberi prioritas. oleh kerja-kerja kita. Itu yang harus selalu saudara-saudara briefing kepada anak buah, gara ada perubahan-perubahan besar, dari cara-cara melayani tata kelola, manajemen yang ada di lingkup saudara-saudara. semangat untuk memperbaiki citra diri, semangat untuk memperbaiki citra institusi, agar TNI dan Polri semakin dicintai dan dipercaya oleh rakyat. Sekarang ini memang rangkingnya sudah tinggi, tetapi kalau kita perbaiki terus, itu akan bisa naik lagi. karena seragam yang saudara-saudara kenakan itu dampaknya sangat besar sekali. Jika melakukan hal yang baik, jika melakukan hal yang baik, saudara-saudara semuanya akan dicintai dan dihormati rakyat. Saya berikan contoh. Ini hal-hal yang kecil-kecil, tapi menjadi hal-hal yang humanis. Polisi ngambil rapot anak yatim. Ini di Bandung. TNI membantu motor mogok seorang ibu di Pontianak, ini hal-hal seperti ini, hal-hal yang humanis, humanis. Polisi membantu oknum bersenjata di Jakarta. Ini sekali lagi hal-hal yang humanis, di mana masyarakat merasa diayomi dan dilindungi. Dan kalau sudah ada yang ngambil, klik, naik, ini akan menjadi hal, kalau ini tadi yang saya berikan contoh, tiga hal tadi, semakin banyak, itu dinaikkan akan semakin. Baik bagi citra institusi dan kepercayaan terhadap institusi. tetapi sebaliknya, jika saudara-saudara melakukan hal yang dinilai buruk, maka dampak negatifnya juga akan besar. Hati-hati mengenai ini. Misalnya, ketahuan atau terlibat judi online. Ada yang terlibat penganiayaan. Ada yang terlibat narkoba. Terlibat pelecehan. Ini akibatnya terhadap institusi juga akan kepercayaan akan turun. Karena apa? Sekarang ini zaman keterbukaan. Kita semua harus sadar. Sekarang ini ada zaman keterbukaan. Hal-hal yang saudara-saudara anggap itu sepele, itu kecil, bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. bisa menjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas bila kita salah mengelola. Sehingga saya minta hati-hati betul mengenai soal-soal seperti yang tadi saya sampaikan. Karena negara kita, tanah Indonesia butuh stabilitas untuk tetap tumbuh. perlu kita tahu semuanya, negara-negara lain sekarang ini pada posisi yang masih sangat berat sekali, struggle, berjuang, untuk bisa keluar dari krisis ekonomi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati